Intro Magnet Rezeki Satu Sama Terhubung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Thumma alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amba'ad Hamla senang sekali bisa bertemu kembali di channel youtube Magnet Rezeki Saya doakan anda semua mendapatkan Keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga anda semakin dekat dengan cita-cita anda Harapan anda, hajat-hajat anda Dan juga semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang Materi Magnet Rezeki Bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insya Allah anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik Dari channel ini Insya Allah anda adalah makhluk yang ajaib Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya Dan Insya Allah dalam video-video berikutnya Kita akan lanjutkan materi ini Sampai anda menemukan potensi terbesar diri anda Dan menjadi makhluk ajaib Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bagaimana kabarnya sahabat Menyampaikan materi tentang jeruk nyipis Tips jeruk nyipis Tentunya tips jeruk nyipis ini berhubungan erat dengan materi-materi sebelumnya Yaitu law of rejection Paradox of candy Dan terutama jendela burang Jadi begini Bapak Ibu Ada banyak sekali orang yang Menganggap bahwa hidupnya penuh masalah Hidupnya penuh dengan musibah Penuh dengan hutang Dalam materi sebelumnya Lunas hutang seketika Saya sampaikan bahwa Sebenarnya kita udah gak punya hutang lagi kan Ternyata yang kita perlukan adalah Switching Switching apa? Switching fokus Selama ini kita Fokusnya kepada hutang Maka ya Hutang itu lah bisa kita hilangkan Kemudian dia memang realitanya ada Tapi yang bisa kita lakukan adalah Kita men-switch pikiran kita Men-switch alam bawah sadar kita Bahwa kita udah gak punya hutang Yang kita punya adalah amanah Dan amanah itu Konotasinya jauh lebih positif Dibandingkan dengan hutang Kalau hutang itu kita rendah sekali Gitu ya Kalau hutang itu kita merasa Kita hina dan seterusnya Tapi kalau amanah Maka kita merasa State kita jauh lebih tinggi Tapi kemudian kita bertanggung jawab Gitu ya Bertanggung jawab perlu Terhadap amanah yang Allah titipkan Untuk kita Nah dalam paradox of candy Juga disampaikan bahwa Rezeki dan bungkusnya Ya Isi dan bungkusnya Itu satu paket Kita gak mungkin bisa menikmati Isinya Tanpa ada bungkusnya Nah bungkusnya itulah sesuatu yang Kita gak suka gitu ya Kita gak suka Kita gak butuh gitu ya Kadang ujian Cobaan Musibah Hinaan Cacian Makaian Dan seterusnya Kita gak suka Dengan hal-hal seperti itu Tapi Itu satu paket Bapak Ibu Itu satu paket yang Tidak bisa tidak Harus kita terima Ya Bahkan Tidak mungkin Ada orang yang Menerima rezeki Tanpa dia mendapatkan paket Bungkusnya Seperti Bungkusnya Nah maka Yang perlu kita lakukan adalah Kita menerima Bungkusnya itu Dengan lapang dada Ikhlas Ridho Penuh dengan Kesyukuran Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Ya Udah kerjain dulu Tugasnya gitu ya Ya kerjakan ya Ya Allah saya syukuri Hutang ini Atau amanah ini Saya syukuri Musibah ini Ujian ini Dan Meyakini bahwa ini adalah Bagian dari Rezeki Yang indah dari engkau Nah ketika itu sudah Ada dalam diri kita Pertanyaannya Emang kita masih punya masalah Udah gak punya toh Ya Kita udah gak punya masalah Bapak Ibu Karena masalah itu adalah Paket rezeki Ya Dia adalah Bungkus rezeki Yang ada dalam diri kita Semakin ikhlas kita Semakin rilbo kita Menerima masalah itu Semakin kita lapang dada Menerima masalah itu Semakin besar rezeki Yang akan Diterima Maka Kita udah gak punya masalah Kan Ya Kita udah gak punya masalah Bapak Ibu Ya Maka Saya berharap sekali Bapak Ibu Mengulang-ulang materi Tentang paradox of handy Dan mengatakan bahwa Kita udah gak punya masalah Ya Nah Maka Kita akan bicara tentang tipis Juruk nipis ini Ya Untuk Menambahkan dosis Dari ilmu Paradox of candy Dan Law of projection Oke Bapak Ibu Cuma sebelumnya Saya minta Bapak Ibu Pejamkan mata Boleh ya Pejamkan mata Saya mau lakukan visualisasi Ini gitu ya Saya mau lakukan visualisasi Boleh Sekarang dong Tutup matanya Oke Tutup ya Kan ini kan cuma audio Sudah tutup mata Belum Kalau belum Tutup mata dulu Ya Oke Sekarang sudah ya Oke Bayangkan Anda berada Di sebuah rumah Kemudian Di rumah itu Itu adalah rumah teman Anda Lalu kemudian Anda Ternyata reunian Dengan teman-teman Anda Tiba-tiba Anda haus Ya Lalu kemudian Eh Dimana Boleh minum gak Gitu kan Kata teman Anda Coba datang ke belakang aja Gitu ya Langsung ke dapur Ambil air minum sendiri Oke Kemudian Anda Berjalan ke dapur Lalu kemudian Melihat ada sebuah kulkas Di sana Kemudian Anda Buka kulkasnya Ternyata di dalam kulkas itu Anda melihat Ada beberapa Barang ya Ada Buah ya Ada yang buahnya Warna Hijau Kiwi Gitu ya Hijaunya makin terang Makin bagus Makin jelas Bahkan Ada duri-duri Yang warna coklat itu ya Yang kiwi itu Makin jelas Di mata Anda Di sebelah kiwi Itu ada pisang Warnanya kuning Terang Makin terang Makin terang Makin jelas Bagi Anda Ya Dan Anda pikir Wah ini Apa Pisangnya Pisang impor ini ya Di sebelahnya Ada jeruk nipis Bapak Ibu Nah jeruk nipis ini Jeruk nipis Yang Ya ada warna hijau Kukuningan Seperti itu ya Kemudian Anda tertarik Dengan jeruk nipis ini Anda ambil jeruk nipisnya Ya Lalu kemudian Anda Tertarik dengan Apa yang ada dalam Jeruk nipis itu Lalu kemudian Anda Ambil pisau Wah pisaunya juga Tajam sekali Kayaknya pisau Jerman ini Kemudian Anda Mulai potong Sret Sret ya Lalu kemudian Terkelupas itu Ada air yang mengucur Di sana Lalu kemudian Anda Penasaran dengan Rasa jeruk nipis itu Lalu kemudian coba deh Ambil jeruk nipisnya Masukkan ke lidah Anda Sekarang Sekarang Anda Masukkan ke lidah Anda Lalu kemudian Anda Tetesi dengan air Perasaan jeruk nipis Ke lidah Anda Rasanya gimana Asam ya Lalu kemudian Anda Letakkan kembali Dan kemudian Anda Ambil air yang Anda Butuhkan Oke Bapak Ibu Sekarang boleh Anda Buka mata Anda Nah ketika Anda Membuka mata Anda Sekarang saya mau tanya Ada gak jeruk nipisnya Bapak Ibu Ada gak jeruk nipisnya Sekarang Enggak ada Karena cuma Membayangkan Tapi sekarang Pertanyaan saya Kebayang gak Atau terasa gak Asamnya Dari jeruk nipis itu Terasa Terasa ya Tapi barangnya gak ada Kok terasa Kok bisa Barangnya gak ada Tapi terasa asam Dalam lidah Anda Dan mungkin sekarang Masih asam juga Betul ya Kenapa kok begitu Gitu ya Karena Bapak Ibu Akal bawah sadar kita Otak Alam bawah sadar kita Itu mengasosiasikan Sesuatu yang real Ya Sesuatu yang real Padahal dia tidak ada Dan sesuatu yang Tidak ada Tapi real Rasanya Sekarang Jeruk nipis itu gak ada Ya Tapi Kok terasa asam Dalam jiwa Anda Sekarang Bapak Ibu Begitulah Alam bawah sadar kita Dia tidak membedakan Ini real gak sih Sebenarnya Ini beneran gak sih Gitu ya Enggak Dia gak peduli Yang penting Anda asosiasikan Dengan fokus Anda Maka Maka dia terasa Dan Bahkan itu berdampak Pada diri Anda Sekarang rasanya gimana Badan Anda ya Ada terasa asam-asam Gitu ya Bapak Ibu Begitulah masalah Begitulah ujian Begitulah musibah Begitulah Semua yang Anda Rasakan asam Begitulah Bapak Ibu Ya Sepertinya itu ada Real Sepertinya Gitu ya Tapi kemudian ketika Anda lihat Anda fikirkan lebih dalam Anda renungi Emang masih ada masalah Buat Anda Gak ada Cuma kita yang mendramatisir Gitu loh Kita yang mendramatisir masalah Sampai ada lagu yang sangat terkenal Gitu ya Sakitnya tuh disini Di dalam hatiku Dimana Dimana Emang kita tahu rasanya Udah di black Begitu ya Ada rasanya disitu Sakit disitu Enggak juga Gitu ya Sebenarnya Kita yang lebay Bapak Ibu Kita yang mendramatisir Hutang Satu miliar Lima ratus miliar Atau berapa miliar pun Sekalipun ya Atau Bahkan hanya lima juta Sepuluh juta Kemudian Anda katakan bahwa Ini hidup Berat sekali Gitu ya Anda harus terusir dari rumah Kontrakan Anda Dua jam lagi Lalu kemudian Aduh Kak Bagaimana kalau saya Seandainya ini Gak punya uang Apa yang harus terjadi Pada kehidupan saya Anak saya Udah ada dua Itu kan apa Kata orang Hey Mana itu semua Gak ada kok Gak real kok Itu cuma bayangan Dalam pikiran Anda Jeruk nyipis Anda itu So what gitu loh Kalau memang waktunya Tiba Pas jam Yang memang harus ditentukan Anda harus keluar Di rumah kontrakan Anda So what gitu loh Keluar aja Iya oke Gak apa-apa Orang mau bilang apa juga Itu mah jeruk nyipis Jeruk nyipis Yang ditanamkan pada diri kita Padahal sesungguhnya It's not real Itu gak nyata Bapak Ibu Itu gak nyata Karena kehidupan kita Takdir kehidupan kita Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Mulia dan bahagia Udah gak ada yang lain Itu takdir kehidupan kita Takdir kehidupan kita Dari mulia dan bahagia Tidak menjadi mulia Tidak menjadi bahagia Karena banyaknya jeruk nipis Yang kita tetesi Bahkan bukan hanya Ditetesi di lidah Tapi ditetesi di jantung kita Di liver kita Di ginjal kita Gitu ya Kita tetesi di luka-luka kita Semakin asal Semakin berat Semakin membuat kita Akhirnya gak bisa berbuat apa-apa Lebai Bapak Ibu Mendramatisir gitu loh Padahal hidup kita udah Bahagia sempurna Hidup kita udah Luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ada orang yang Ditipu gitu ya Dalam bisnisnya Hilang 500 juta Gitu ya Terus kemudian mengatakan Aduh Di 500 juta saya hilang Tega banget gitu kan Itu yang bikin hilang itu adalah Sahabat Anda Misalnya Sahabat kita Ya Anda punya sahabat Sebangku Dari SD SMP ketemu lagi SMA ketemu lagi Wah kawan dekat Terus kemudian setelah SMA pisah Lalu kemudian satu saat Ketemu Dalam sebuah reuni Lalu kemudian akhirnya Anda berbisnis dengan dia Anda kasih modal 500 juta Tiba-tiba Itu huang Gitu kan Itu uang Dibawa kabur Sama teman Anda ini Sahabat Anda Padahal Uang 500 juta itu Adalah uang Yang Anda kumpulkan Bertahun-tahun Dengan karir Anda Meniti karir Sebagai seorang pegawai negeri Lalu kemudian Anda bilang gitu ya Tega banget ya Itu menggunting Dalam lipatan Udah Benar-benar gitu kan Saya percaya Sahabat Katanya sahabat Dasar dan seterusnya Keluar lah Kata-kata Jeruk nipis Dari diri Anda Padahal Sebenarnya apa yang terjadi sih Gak ada yang terjadi kan Apa sih yang terjadi gitu ya Oke lah Yang namanya hidup Pasti ada pertemuan Ada perpisahan Saat itu yang terjadi Gitu ya Kita pernah bertemu Dengan sahabat kita Si A Lalu kemudian Berpisah Lalu kemudian Bertemu lagi Lalu kemudian Berpisah lagi Selesai Ya Itu aja kok Hidup ini memang kumpulan Dari pertemuan Dan perpisahan So what gitu loh Ya Terus kemudian 500 juta nya bagaimana Gitu ya Nah 500 juta itu Bapak Ibu Ya Ya Namanya bisnis Ada kadang Rugi Kadang untung Kadang untung banyak Kadang untung sedikit Ya so what gitu lah Kadang dibawa kabur orang Yaudah itu namanya bisnis Itu namanya Usaha resiko Resiko itu gitu ya Kadang dapet Kadang ingat So what gitu loh Emang begitu kehidupan Gitu kan Dan dulu juga kita gak punya apa-apa toh Kita lahir di muka bumi Kita gak punya apa-apa Sekarang Allah ambil Yaudah itu Perhiasan Allah jadikan kita perhiasan Allah titipkan perhiasan Dan Allah mau ambil Tapi caranya itu loh Dia sampai Apa namanya Ngambil gitu ya Dengan Teganya gitu Ngambil ke kita Itu juga Bukan apa-apa Bapak Ibu Ya Bapak Ibu bisa memilih Di antara empat pilihan A 500 juta itu Untuk ngobatin jantung Anda Yang Yang harus di bypass Dan Membutuhkan uang 500 juta Atau 500 juta ini Untuk Transplantasi Ginjal Anda Ginjal Anda Harus dicopot satu Lalu kemudian Beli ginjal orang lain Habis uang 500 juta Ya kan Atau 500 juta ini Karena Anak Anda Ketangkep sama polisi Kena narkoba Lalu kemudian Anda habis Untuk ngurusin Anak Anda 500 juta Atau Yang D Uang ini Dibawa kabur Oleh sahabat Anda Yang mana yang Anda pilih Kalau yang Anda pilih Yang D So what gitu Nggak ada apa-apa kan Masalah ini Bukan menjadi masalah Ketika Anda katakan Bahwa hidup Anda Sudah bahagia Sudah sempurna Ya Tapi hidup Menjadi masalah Karena Banyak jeruk ngipis Bapak Ibu Nggak ada apa-apa sebenarnya Udah Ya udah Ya udah 500 juta hilang Ya So what gitu lah Alhamdulillah Belum jantung yang hilang Alhamdulillah Belum ginjal yang hilang Alhamdulillah Anak masih jadi anak yang soleh So what gitu loh Bapak Ibu Sikap hidup yang seperti ini Akan melahirkan banyak rezeki Percaya saya Ada banyak sekali manusia-manusia di luar sana Yang Mereka juga Nggak punya Nikmat yang begitu besar Mungkin Anda pernah Yang pernah dengar Namanya Nik Fujici Beliau itu Nggak punya tangan Nggak punya kaki Nggak punya tangan Nggak punya kaki Kalau mau pakai jeruk nipis Dia akan katakan Gimana bisa hidup Tuhan tega banget Tuhan nggak adil banget Orang lain pada punya tangan Sementara saya nggak punya tangan Dua-duanya nggak ada Bapak Ibu Lalu kemudian kakinya juga nggak ada Mungkin Bapak Ibu Silahkan google Atau search di Youtube Nik Fujici Lalu kemudian Anda nikmati Betul film bersama dia Betapa Nggak punya tangan Nggak punya kaki Kalau dia mau pakai jeruk nipis Maka hidupnya nggak jadi apa-apa Tapi Nik Fujici Itu memilih untuk melepaskan jeruk nipisnya Bahwa hidup ini sudah terlalu indah Dan akhirnya Yang terjadi adalah Dia menginspirasi Jutaan orang Di seluruh dunia Karena nggak punya tangan Dan nggak punya kaki Pertanyaan saya Terhadap diri saya sendiri Juga Bapak Ibu Yang mendengarkan audio saya Kita punya tangan Punya kaki Berapa banyak orang Yang terinspirasi Dengan kehidupan kita Sowet gitu loh Sudah Lepaskan jeruk nipis itu Ya Kalaupun seandainya sekarang Bapak Ibu sedang punya masalah Siapa sih yang nggak punya masalah Di muka bumi ini Semua punya masalah Termasuk saya juga yang berbicara Di audio ini Tapi Mereka-mereka Yang memiliki masalah itu Ya Ada dua sikap Satu Memilih Menjadikan masalah itu Sebagai jeruk nipis Yang membuat dirinya Nggak bisa bergerak kembali Ya Ditepesi semua jeruk nipisnya Di dalam kehidupannya Dia sehingga akhirnya Seluruh organ yang nggak berfungsi Atau Pilihan yang kedua Dia melepaskan jeruk nipisnya Dan mengatakan bahwa hidupnya Sudah sempurna Nik Fuzisik adalah satu contoh Yang dititipkan Allah buat kita Nggak punya tangan Nggak punya kaki Tapi bisa menginspirasi Banyak orang Dan saya yakin Bapak Ibu juga Demikian Sowet gitu Ya Nggak ada masalah Anda udah nggak punya masalah kok Kalaupun sekarang Anda punya masalah Itu bukan masalah That's not real Itu tidak nyata Itu hanya bayangan-bayangan Dalam kehidupan Anda Ya Jadi Bapak Ibu Ya Lepaskan jeruk nipisnya Semakin Anda pegang jeruk nipis Anda Semakin Anda tidak punya rezeki Bapak Ibu Percaya saya Semakin Anda pegang jeruk nipisnya Semakin Anda tetesi kehidupan Anda Dengan jeruk nipis itu Semakin rezeki tidak datang pada diri Anda Tapi semakin Anda lepas itu Jeruk nipisnya Semakin Anda legakan diri Anda Bahwa Oke Terima kasih ya Allah Kau telah titifkan masalah padaku Tapi ini bukan masalah Ini adalah bagian dari Kenikmatan kehidupan saya Maka sebentar lagi Rezeki Anda Akan datang pada diri Anda Dan masalah Anda Akan hilang seluruhnya Jadi Bapak Ibu Itulah mahnit rezeki Mala rezeki berbicara tentang Anda Yang sudah sempurna Anda yang sudah bahagia Anda yang sudah mulia Tidak menjadi mulia Hanya karena Bayangan Yang tidak Real Dalam kehidupan Anda Yang sebenarnya Allah inginkan Anda Bahagia Coba rendungkan Sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini Auzubillahimashatirajim Bismillahirrahmanirrahim Bukankah aku telah Membuat hatimu Lapa Masya Allah Inilah agama Inilah din Inilah Allah Ingin membuat hati kita Lapa Lepaskan Itu jeruk nipisnya Maka Anda Sebentar lagi Akan menjadi Magnet rezeki Yang luar biasa Dalam video-video berikutnya Kita akan lanjutkan materi ini Sampai Anda menemukan Potensi terbesar Diri Anda Dan menjadi makhluk ajaib Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala Inginkan untuk Anda Saya Nasrullah Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh